Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Diwanda Prastia Akan menjelaskan tentang Laporan kerja praktek saya Dengan judul dari sebuah eksekutif Sebagai media koordinasi dan monitoring Payanan informasi publik Pada polusian riset pacitan Saya akan menjelaskan tentang Bapak 4 hingga Bapak 6 Metodologi Partai Kerja Peninsan paksana kerja Pada bulan Mei sampai bulan Agustus 2022 Pada Polres Pacitan Jalan nama yang nomor 60 Paksitan Kerajaan Jawa Timur Dengan judul yang diangkat oleh penulis Untuk memaksanakan kerja praktek tersebut Adalah dashboard eksekutif sebagian media koordinasi Dan plan of public pada riset pacitan Berikut adalah tabur rancangan Kegiatan kerja praktek saya Metodologi kerja praktek dengan Pembahasan jenis data Jadi data ada dua, data premier dan data sekunder Data premier merupakan Sumber data penelitian yang diperoleh Secara langsung dari sumber aslinya Yang berbawancara dari individu Ataupun kelompok Data sekunder juga merupakan Sumber data penelitian yang diperoleh Melalui media perantara Atau secara tidak langsung Yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada Ataupun arsip Selalunya metodologi pengumpulan data Ada studi perpustakaan Ada observasi dan wawancara Studi perpustakaan merupakan Kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan Dalam tapi dalam masalah yang menjadi objek Dalam pelaksanaan kerja praktek Diperoleh dari buku, karya ilmiah, tesis Disertai dengan encyklopedia Internet dan sumber-sumber lainnya Sedangkan observasi merupakan Setelah satu teknik pengumpulan data Atau informasi yang dilakukan dengan cara Mengadaan pengamanan langsung pada objek Permasalahan dan kemudian Dan diamati Baru diambil sesuatu kesimpulan Wawancara merupakan metode pengumpulan data Dengan melakukan tanya jawab METD pengelolaan dan analisa data METD pengelolaan data Ada perancangan Perancangan merupakan Tahapan yang dilakukan Melalui observasi langsung Ketua lokasi peraksanaan kerja praktek Dan melakukan wawancara Dan melihat apa saja yang terjadi Memberikan gambaran sistem Yang berjalan pada saat ini Selanjutnya analisis Tahapan ini digunakan Digunakan oleh analisis sistem Yang memberikan keputusan Apabila sistem saat ini Mempunyai masalah Atau sudah tidak berfungsi Cara baik Dan hasil analisanya digunakan Sebagai dasar untuk memperbaiki sistem Lalu untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan Yang akan ditangani Selanjutnya memahami sistem Yang sedang berjalan pada saat ini Selanjutnya metode pengelolaan data Selanjutnya yaitu perancangan Tahapan perancangan sistem mempunyai dua tujuan Yaitu memberikan gambaran secara umum Tentang kebutuhan informasi Kepada pemakai sistem Secara logika Yang kedua Memberikan gambaran yang jelas Yang rancang bangunan Rancang bangun yang lengkap Pada program komputer yang ahli Dan ahli-ahli teknik lainnya Metode pengelolaan dan hasil data Selalunya yaitu metode pengelolaan data Dibagi lagi Ada yang namanya yaitu implementasi Implementasi merupakan tahapan Meretakkan sistem Supaya siap dioperasikan Tahap implementasi sistem terdiri dari beberapa bagian Sebagai berikut Satu mempersiapkan rencana implementasi Yang kedua melakukan kegiatan implementasi Yang ketiga memilih dan melatih personil Yang keempat memilih dan mempersiapkan tempat dan lokasi sistem Yang kelima menguji sistem Yang keenam melakukan konfeksi sistem Yang ketiga menilai lanjutnya implementasi tersebut Implementasi sistem juga merupakan proses pengganti Atau meninggalkan sistem yang lama dan sistem yang baru Apa itu analisis data? Yaitu mengelompokkan data Dengan mempelajari data primer dan sekunder Untuk dipilih yang telah dikumpulkan mana yang harus dipelajari Rangka pemecahan masalah Ada beberapa kerangka pemecahan masalah yang pertama Sudah di pustakaan Perancangan sistem Pengumpulan data Analisis sistem Desain sistem Perancangan sistem Pengujian sistem Dan implementasi Salah ini merupakan kerangka dari pemecahan masalah Hasil dari pembahasan Dapat kita jelaskan bahwa Primer yang diperoleh sebagai setelah melakukan wawancara dan observasi Maka dapat disimpulkan bahwa pada pelayanan informasi publik Pada Reset Pacitan membutuhkan sebuah aplikasi dan sebuah reseptif Sebagai media koordinasi dan monitor yang berpelayanan publik Pada Reset Pacitan Yang kedua data sekundernya merupakan Dapat dijelaskan bahwa didapatkan dengan pengambilan pengelolaan data laporan pada tahun 2001 Pengelolaan informasi publik pada Reset Pacitan Analisis yang dibutuhkan Analisis kebutuhan Analisis kebutuhan merupakan tahap Menguraikan seluruh kebutuhan yang digunakan Untuk menggambarkan kebutuhan secara detail Yang tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan mengubarui Analisis itu juga dibagi beberapa bagian Yang pertama pengelolaan data Pengelolaan data pada data penulisan Yang didapatkan yaitu penulis melakukan Menganalisa data premier maupun data sekunder Penulis membuat perancangan desain Dengan menyelesaikan kebutuhan pengguna Penguji aplikasi Desk persekutif sebagai media konfigurasi Dengan penulis melakukan publik Ada Reset Pacitan Selanjutnya analisis sistem Yang merupakan pengeluaran dari suatu sistem informasi Dan yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya Yang masuk untuk mengidentifikasi Mengevaluasi permasalah Analisis masalah Ada beberapa analisis yang dilakukan Yang pertama Bagaimana cara merancang data sekunder Bagaimana cara menerapkannya Soalnya analisis sistem informasi Tahapnya dilakukan dalam analisis sistem untuk mengevaluasi Sistem informasi lama Atau yang sedang berjalan Dengan sistem yang diusulkan pada Reset Pacitan Lalu analisis kebutuhan non-fungsional Ada beberapa penjelasan Yang pertama Usability Security Dan Flexibility Analisis kebutuhan fungsional Ada use case diagram Seperti Dia yang tersebut Login Dashboard User dapat login Dapat melihat dashboard Lalu membuat status Data pegawai Permohonan Permohonan keberatan Dan longout Misalnya ada namanya Activity diagram Lalu ada sequence diagram Clash diagram Selanjutnya kita akan membuat desain sistem Desain sistem dashboard eksekutif Sebagai media koordinasi Dan memiliki tempat Persepasitan Ada namanya desain basis data Desain atau perancangan basis data Merupakan perancangan Yang dibuat untuk menggambarkan Tentang basis data yang akan digunakan Pada aplikasi yang akan dibangun Selanjutnya ada Desain struktur Table Desain atau rancangan basis data Pendukung perancangan Perancangan basis data Sebagai media monitoring Dan perancangan 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 Ini merupakan salah satu contoh Desain struktur table Ada nama field Ada ID Ada tipe datanya Sesuai dengan kebutuhan kita Ada ukurannya Ada size Ada keterangan Pada konflik tahun ini Fieldnya ada ID Sepenuhnya ditolak Sebagian Dengan tipe data Integer semuanya Ada table group Ada tipe data Yang kita tambah Ada tipe ID Yaitu medium mint Dan ada beberapa table lagi Seperti login Pegawai Status Dan lain Ini adalah contoh Desain antarmuka Pada sebelah segi Selanjutnya adalah Proses implementasi Ini adalah form login Dari aplikasi yang masih dibuat Baru ini adalah halaman login Setelah proses login selesai Maka tampillah dashboard Halaman login tersebut Baru ini adalah Halaman dashboard Proses login Ini adalah halaman status Ini halaman Untuk mengisi Data baru Untuk tambahan status Ini adalah Tampilan dari proses Editing status Yang sudah kita buat Tidak tambah Ini proses Hapus Dan sekian Presentasi dari saya Apabila ada kekurangan Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton